Bercerai adalah keputusan yang sulit. Di satu sisi, Anda harus menyelesaikan hubungan yang sudah Anda bangun selama ini. Tapi di sisi lain, Anda harus memikirkan nasib anak-anak dan keluarga besar. Anda pusing dan bingung membuat keputusan yang tepat. Anda juga takut kalau sesudah bercerai, Anda harus melangkah sendiri dan tidak memiliki pegangan. Tapi bagaimana lagi, Anda sudah tidak kuat menahan semua beban. Anda jijik dengan suami yang selingkuh. Anda tersakiti dengan sikap suami yang kasar dan bahkan KDRT. Maka untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat, apakah itu bercerai atau bertahan, Anda bisa jawab pertanyaan berikut ini. Mungkin tidak bisa memberikan jawaban Anda 100%, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran mengenai kehidupan Anda selanjutnya. Bagaimana setelah bercerai atau Anda bertahan? Cara menjawab kuis ini mudah sekali. Setiap nomor ada 4 pilihan A, B, C, dan D. Dan setiap pilihan Anda mengandung poin tertentu. Silahkan Anda catat. Jika Anda pilih A, poinnya adalah 3. Jika Anda pilih B, poinnya adalah 2. Jika Anda pilih C, maka poin Anda adalah 1. Jika Anda pilih D, poinnya adalah 0. Misalnya pada nomor 1 Anda menjawab A, maka Anda akan mendapatkan poin 3. Pada nomor 2, jika Anda memilih B, maka Anda akan mendapatkan poin 2. Begitu terus hingga pertanyaan akhir. Setelah pertanyaan Anda jawab, Anda perlu menjumplahkan semua poin yang Anda dapatkan. Nah, jumlah poin ini nanti menyimpulkan kondisi rumah tangga Anda. Apakah rumah tangga Anda bisa dipertahankan atau lebih baik bercerai saja? Sekarang perhatikan baik-baik pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jawab jujur pertanyaan saya. Soal pertama, ketika Anda memikirkan masa depan, apakah suami Anda ada di dalam bayangan masa depan Anda? A. Ya, ada. B. Mungkin. C. Tidak mungkin. D. Sama sekali tidak. Silahkan tentukan jawaban Anda dan tulis poin yang Anda dapatkan. Soal kedua, Anda baru saja naik gaji. Siapa yang pertama kali Anda beritahu? Silahkan Anda tentukan jawaban Anda. Soal ketiga, seberapa sering kalian berdua bertengkar? A. Jarang B. Kadang C. Tiap minggu D. Setiap hari Silahkan tentukan jawaban Anda. Soal keempat, apakah kalian pernah berselingkuh? A. Tidak B. Hanya menggoda atau digoda C. Ya sekali D. Ya beberapa kali Silahkan tentukan jawaban Anda. Kemudian soal kelima, apakah Anda merasa memiliki pernikahan yang memuaskan? A. Ya B. Sebagian besar ya C. Tidak yakin D. Tidak Silahkan Anda tentukan jawaban Anda. Soal keenam, apa pendapat keluarga dan teman tentang pernikahan Anda? A. Semua orang mengatakan kami saling melengkapi satu sama lain. B. Mereka menghargai kita C. Mereka melihat kami mengalami masa-masa sulit D. Beberapa orang menyuruhku cerai Silahkan bisa Anda tentukan jawaban Anda. Kemudian soal ketujuh, apa yang Anda rasakan saat suami menyentuh Anda? A. Senang dan kegirangan B. Tenang dan damai C. Tidak ada yang spesial D. Merasa buruk Silahkan tentukan jawaban Anda. Soal kedelapan, apakah kalian berdua sering berdiskusi dan berkompromi? A. Ya B. Ya Meskipun kita tidak suka melakukannya C. Jarang D. Tidak pernah Silahkan tentukan jawaban Anda. Selanjutnya soal kesembilan, apakah Anda merasa pernikahan Anda? Anda adalah lingkungan yang positif untuk membesarkan anak? A. Ya B. Sebagian besar C. Tidak juga D. Tentu saja tidak Silahkan tentukan jawaban Anda. Soal yang terakhir, soal kesepuluh, apakah anak-anak Anda pernah meminta Anda untuk bercerai? A. Tidak pernah B. Mereka pernah bertanya kepada saya apa itu perceraian? C. Satu atau dua kali? D. Beberapa kali? Silahkan Anda tentukan jawaban Anda. Nah, sekarang Anda perlu menjumlahkan poin Anda. Jika sudah, perhatikan berapa poin yang Anda dapatkan. Jika poin Anda berada pada 30-23, artinya rumah tangga Anda berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan jauh dari kata perceraian. Faktanya, kalian adalah pasangan yang bahagia yang menemukan kepuasan dalam pernikahan. Dan saya tidak tahu alasan Anda mengikuti kuis ini. Ya, mungkin karena Anda penasaran saja ya. Anda tahu Anda bahagia dan anak-anak juga bahagia. Dan semua orang di sekitar Anda mengagumi pernikahan Anda. Bersyukurlah kalau pernikahan Anda berada di kondisi ini. Jika poin Anda berada pada angka 22-15, artinya pernikahan Anda mungkin beberapa kali dalam kondisi tidak baik. Tapi Anda bisa tetap memperbaiki dan meningkatkan keharmonisan kembali. Sekarang mungkin adalah saat yang tepat untuk menyelamatkan pernikahan Anda. Hanya Anda yang bisa memutuskan yang terbaik untuk Anda. Pernikahan Anda tampaknya dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang serius. Tapi saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua itu butuh sedikit usaha dan komitmen. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli dengan kartu kredit Anda. Jadi jangan sembarang membuangnya seperti ketika Anda bosan dengan pakaian Anda. Jadi kalau Anda butuh bantuan profesional untuk menyelesaikan keruatan dalam rumah tangga Anda, Anda bisa menghubungi saya melalui nomor konsultasi yang tertera di layar berikut. Nah sekarang kalau poin Anda berada di angka 14-0, artinya bercerai bisa menjadi solusi yang tepat bagi rumah tangga Anda. Saya cukup sedih melihat pernikahan yang tidak berjalan baik di sini. Sepertinya kalian berdua memiliki masalah yang serius dan peluang untuk menyelesaikan masalah ini sangat kecil. Mungkin dengan bantuan profesional seperti berkonsultasi langsung kepada saya, Anda bisa mengatasi kendala ini. Mungkin selama ini Anda sudah mencoba cara yang sudah Anda ketahui, tapi konsultan rumah tangga bisa membantu Anda dengan pendekatan yang berbeda. Jadi kalau Anda butuh bantuan profesional untuk membantu menyelamatkan pernikahan Anda yang sudah di ujung tanduk, jangan segan menghubungi saya, nomor konsultasinya ada di layar berikut. Anggap saja pernikahan ini sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jika pada akhirnya kalian memang harus bercerai, tidak masalah untuk kembali melanjutkan kehidupan Anda sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!